3.425 Jemaah Haji Indonesia yang terbagi dalam 8 kloter telah diberangkatkan dari Madinah ke Mekah, Arab Saudi, Senin 20 Mei 2024. Ada pun waktu tempuh dari Madinah ke Mekah yakni 15 sampai 30 menit. Sebelum berangkat, para tamu Allah ini diimbau untuk mandi pakai kain ihram, wudhu di hotel masing-masing untuk menghemat waktu selama perjalanan. Jemaah gelombang pertama ini sudah berada di Madinah selama 9 hari dan saat ini sudah mulai bertahap diberangkatkan ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan umrah wajib. Sebelumnya, mereka akan mengambil mikat makani untuk berihram di Masjid Zil Hulaifah atau biasa disebut Bir Ali untuk salat sunnah dan niat umrah. Dalam keterangan tertulis, tim media center Kementerian Agama, Widi Dwi Nanda, total Jemaah Haji Indonesia yang saat ini di Madinah sebanyak 56.750 orang dari 144 kloter. Sementara Jemaah Haji yang meninggal dunia yang tercatat sebanyak 6 orang. Data tersebut dirilis per Senin, 20 Mei 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat.